Sejak seminggu terakhir, pelajar tingkat TK, SD hingga SMP di Kabupaten Ngawi telah memperlakukan 100% pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas selama pelaksanaan PTM. Proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 100% pembelajaran tatap muka terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi. Diketahui sudah seminggu terakhir, PTM 100% anak didik mulai dari tingkat TK, SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Sumarsono menyatakan, beberapa evaluasi yang harus dilakukan agar peserta didik yang mulai aktif belajar dari sekolah seperti dalam kondisi normal, aman dari penyebaran COVID-19+. Diakuinya, peserta didik lebih senang pelaksanaan PTM dibanding dengan daring yang dilakukan selama pandemi. Sedangkan dalam mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah tersebut, pihaknya membuat tim yang berisikan pengawas sekolah untuk terjun ke lapangan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada dunia pendidikan dalam hal pembelajaran itu bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 1%. Artinya, anak didik sudah dibanding kesempatan untuk masuk semuanya. Jadi, orang tua harus mengizinkan ketika ngawi PWKM-nya level 1 sehingga sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun 1%, namun ini masih terbatas. Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Makanya, ini teman-teman dinas pendidikan dan kebudayaan, kita bagi tim untuk memantau dan monitoring kepada satan pendidikan semuanya. Baik itu di TK, di SD, di SMP, semuanya kita sebar di sana untuk melihat kondisi sebagai bahan evaluasi kita. Pak, kalau kegiatan di luar sekolah itu seperti olahraga atau apa itu, uji diperbolehkan atau belum, Pak? Sesuai ketentuan di SKB Matematik diperbolehkan, namun kita sarankan olahraga itu tetap di halaman sekolah, tidak boleh keluar dari sekolah. Makanya, ini pagar tetap ditutup pada perasaan pembelajaran ini, diperbolehkan. Sumarsono menambahkan, untuk lama waktu belajar di sekolah bagi peserta didik di tingkat SD maksimal 4 jam dan SMP maksimal 6 jam. Sementara untuk kegiatan pelajaran olahraga, pihaknya menekankan harus dilakukan di lingkungan sekolah. Termasuk dengan kantin sekolah yang hingga kini juga dilarang beroperasi atau berjualan, sehingga peserta didik disarankan membawa bekal dari rumah. Itu Wahyu, CTV, Ngawi. Terima kasih.